Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri Bali atau PNB kembali menggelar Bina Desa tahun 2019 di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang diikuti oleh seluruh jurusan di PNB. Diharapkan kegiatan tersebut dapat membantu pengembangan potensi desa yang dimiliki sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bina Desa Politeknik Negeri Bali tahun 2019 merupakan kelanjutan Bina Desa tahun sebelumnya. Bina Desa kali ini akan memfokuskan pembinaan pada pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di Desa Wisata Abuan, Susut, Bangli. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh jurusan se-PNB diantaranya seperti jurusan pariwisata, administrasi niaga, akuntansi, teknik sipil, teknik mesin, dan teknik elektro. Kegiatan ini merupakan implementasi dari seluruh pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Bali sehingga bisa membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam memajukan potensi yang dimiliki. Harapannya ke depan upaya-upaya tersebut bisa semakin mesejahterakan masyarakat setepat. Pembantu Direktur 3 Politeknik Negeri Bali, Igu Stimura Bagus Catur Bawa mengatakan, Bina Desa tahun ini difokuskan pada pengembangan pariwisata di Desa Abuan, Susut, Bangli sehingga nantinya bisa menambah lapangan pekerjaan yang akan ditunjang Politeknik Negeri Bali, baik pembinaan SDM, dan berbagai hal mengenai pariwisata. Bentuk kegiatan pada Bina Desa tahun 2019 diantaranya, pembedaan masyarakat, perbaikan infrastruktur menuju tempat wisata, dan berbagai kegiatan lainnya. Diharapkan kegiatan tersebut menghasilkan dampak positif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setepat, sehingga manfaat perkembangan pariwisata Bali bisa dinikmati secara merata ke seluruh daerah di Bali. Harapannya tentunya dari pembangunan yang sudah merata ini, kita akan mengembangkan pariwisata sampai ke pelosok-pelosok daerah desa, kemudian tentunya desa yang akan memperoleh manfaatnya, sehingga di bidang tenaga kerja, sumber daya manusia juga akan kita upayakan masyarakat desa untuk bisa ikut serta membangun desa. Wakil Kepala P3M Politeknik Negeri Bali, Idewamade Cipta Santosa mengatakan, dengan memfokuskan kegiatan pada pembedaan masyarakat dan pengembangan infrastruktur, desa binan ini diharapkan mampu menjadi desa wisata, yang nantinya bisa membantu untuk perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setepat. Fokus terhadap pembinaan akan dilakukan oleh jurusan terkait di PNB. Kami memfokuskan pada dua bidang kegiatan utama, yaitu yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat, yang kedua adalah pengembangan infrastruktur menuju desa binan kita, desa binan kita menuju desa wisata, yang nanti akan berdampak positif kepada anak muda maupun masyarakat, khususnya untuk pengembangan ke arah Dewa Cipta Santosa, sehingga berujung pada peningkatan keselamatan. Kepala Desa Buan Iwayan Witnyana menyatakan, berterima kasih terhadap Politeknik Negeri Bali telah melaksanakan binan desa tahun 2019 ini. Diharapkan berbagai kendali yang dialami dalam upaya pengembangan desa wisata dan masalah lainnya bisa teratasi. Berbagai potensi yang bisa dikembangkan diantaranya, potensi alam, budaya, dan berbagai kerajinan dari masyarakat, serta potensi lainnya yang masih bisa dikembangkan di desa abuan. Harapan kami dari binan desa ini bisa membantu untuk mengembangkan potensi desa yang ada di desa abuan ini, terutama terkait dengan rencana kami ke depan ini untuk mengembangkan desa abuan ini menjadi desa wisata ke depannya. Diharapkan sinergi antara desa abuan susut bangli dan Politeknik Negeri Bali bisa berdampak terhadap kemajuan persyataan desa yang nantinya bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.